selamat menikmati ini ditelantarkan di Jakarta sebanyak 170 orang travel ini nampaknya masih baru bukan karena ini kantornya ini diresmikan dan masih ada tempat acara peresemian kantor baru PT Naila Sava'a Wisata Mandiri travel haji dan umroh cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan namun kantornya ini tutup ini kantornya dan ini suasana kantornya dan ini travelnya nah ini suasananya lampunya nyala dan kata orang dan warung acil Banjarmi disini memang ada aktivitas sebelum-sebelumnya untuk sama aja dan baru baru saja diresmikan karena ini adalah kantor baru Naila Sava'a nah ketika travel umroh dan haji ini kantornya ini informasinya jemaahnya terlantar di Jakarta sebanyak 170 nah ini menurut salah satu acil banjar ayam bakar kampung disini ini baru iya Pak ya baru ya Pak ya menurut baru ini ya Pak ya kantornya Pak kalau biasanya aktivitasnya apa Pak? jemaah gitu nggak tahu Pak ya kantornya ini baru tapi ya baru diresmikan baru diresmikan kayaknya ya tapi Samen nggak tahu kalau ini travel lagi umroh kayak gitu aja selebihnya nggak tahu ya jadi nampaknya untuk travel umroh ini baru aja diresmikan karena rukunya berada di letaknya disini ternyata mau tanya tentang yang kantor yang di travel haji dan umroh ini baru di sebelah kalau biasanya buka terus Pak setiap hari ini kenapa tutupan? bisa benar tahu Pak belum enggak sih ada berangkat oh kalau berangkat tutup memang? baru Pak jadi kan ada yang patuhnya oh kan ada yang patuhnya ya oke dengan mas siapa tadi? turun ya masih iril masih iril masih iril penjel jok oke itu tanda tadi penjelasannya dari seputar dari travel lagi umroh yang kabarnya ini jemaahnya terlantar di Jakarta dan ini adalah suasana kantornya memang kantornya ini baru sehingga tetangga-tetangga di sekitarnya ini tidak ada yang mengenali atau apa terkait pengurusnya atau adanya tidak tidak masih belum begitu tahu kepada tetangga-tetangganya gitu ya Pak ya ini salah satunya dengan mas coba mas iril tetang jok oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.